selamat menikmati selamat menikmati gue gak tau nih entah berapa lama akan menyala kembali dan sekarang gue ibaratkan ini mau memberi tahu sekaligus mengunboxing satu unit kendaraan yang baru ibaratkan gue kemarin nekat aja sih ibarat iseng-iseng gue sikat tuh barangnya sampai akhirnya ini gue mau publish ke kalian ya untuk buat kalian yang mau lihat kemarin kita habis ngapain ada transaksi apa yang gue paksa tuh gue bodo amat sih manas-manasin gue enak banget ngomong-ngomongin gue apa segala macem gue beli tahu rasa tuh kan mampus ini ada brosis dan ini gelap banget ya mati lampu mati lampu gue kira ini efek dari satu kamera yang ibaratkan kita gelap-gelapkan dan tentunya ini berhubung pas banget mati lampu jadi gue mau bikin ibaratkan unboxing something yang gue akan kasih tahu kalian ini si Baba Diki kayaknya lama banget si prepare-nya nih ini pengen udah open ini boleh boleh in frame gak ini yaudah tutup dulu dong kan unboxing ceritanya iya kan kita unboxing guys ya dan tentunya bukan cuma unboxing karena hari ini gue bikin topik yang ibaratkan gue gak mau main tanggung-tanggung karena emang tradisi gue kalau dapet barang itu masa bodo kalau udah gue terima gue bongkar bodo amat gue gak mau pake jejak orang lain bekas jejak orang lain mau siapapun itu gue gak mau ya jadi langsung aja nih kita open aja gimana satu dua ayo paket siap oke jadi ini udah kita lihat ini kebeneran tadi sebenernya sih udah di unboxing dulu guys udah di unboxing lebih parah gue gak ngerti ini gue cuman bilang gue gak mau tau tuh barang pretelin semua gue mau lihat jerawannya kayak apa dan tentunya gue kasih tau ini adalah sebuah motor Yamaha R15 yang dimodif secara habis-habisan guys ya jadi buat kalian yang mau lihat modifannya R15 mungkin nanti akan gue apa nih kasih tau di vlog selanjutnya ketika unit ini sudah selesai kebeneran ini bener-bener convertnya sih berhasil banget ya ini kalau lo liat nih yang sebelah sini ini kan kita baru mau pasang nih bodinya jadi kita mau pasang ya bodinya mau rakit gimana dengan alat-alat sederhana ya ini sederhana oh ternyata sederhana sekali bu sederhana ini mau ngomong-ngomong muka gue kayak setan tau gak lo liat deh gila-gila segini kali ya jadi ini kita ibaratkan kayak shooting dunia lain guys ya ditambah ini eh lu sentahlah lu masuk offset lu ini ngapain injek-injek nih karpet udah tau lagi dibongkar ini gue baut-baut juga samain kayak yang asli ya jadi ini bener-bener proses convert yang sangat luar biasa ya ini baut-baut lagi gue kumpulin biar kayak aslinya terus baut ini yang paling beda nah itu baut apa tuh meg? ini baut body gede baut body gede ya kalau ninja yang gede yang sendiri satu tuh oh yang dongol bentolannya tuh berarti berarti bisa dibilang ini baut kepala ketua suku what iya bener ya jadi kayak gitu nanti dia masuknya clip yang khusus oh jadi ada clipnya lagi oh gitu ya guys jadi gue baru tau ya ini convert R15 ini kayaknya sih hebat banget si owner sebelumnya gue sendiri gak ngerti ini apa sih yang jelas kemarin ditawarin gue dipanas-panasin sampai akhirnya gue beli gitu bodo amat pengen ada yang komen apa bodo amat yang mending gue ngeliat ini motor lucu aja gitu barannya lebar gue tertarik gara-gara barannya lebar sih guys dan tentunya kenal potnya gue gak ngerti ini keren banget sih bisa disini posisinya jadi ya ini gue langsung mau coba bongkar-bongkar dulu karena gue juga pengen ngecek satu persatu apakah ada jejak-jejak petualang di motor ini di innernya karena kemarin itu cuma baru kita detailing ya kemarin poles ya kemarin poles emang dari tampak luar sampai detilnya sih gak ada bekas aneh-aneh gitu guys tapi balik lagi berhubung gue kepo banget nih orangnya jadi kayaknya gue trondolin dulu sih guys dan mudah-mudahan ini nanti menjadi R15 modif yang lebih baik daripada sebelumnya bener gak? jadi ini gue pengen tepantes doang sebenernya nih ke arah colorway dan tentunya gue mau sedikit ceperin motor ini juga guys mudah-mudahan nanti footage-nya kerekam dan hitung-hitung ini gue mau bener-bener apa nih harus trondol satu per satu gue gak mau tau itu temen gue tuh di depan yang tadi tuh Billy ngajakin Sunmore pakai mobil apa mobil lagi motor ini gue gak mau sih gue gak mau sekali-sekali masuk frame lu dong biar babah ganteng babah yang ngaku-ngaku ganteng tapi cuma dia sendiri yang ngomong gimana nih sama anak gue sama anak gue jadi gitu guys jadi ini di bengkel juga kebeneran Earth nih udah punya kayak tim riding sih tim Sunmory kesiangan kita sebenernya udah ada ada 5 personil guys dia nanti ikut gue paksa gue minggu ini mau paksa dia biar dia ikut dan tentunya tema kita minggu ini mungkin akan mainan two stroke jadi bener-bener semua motor 2TAC Earth akan keluar dan untuk kalian yang sudah nonton vlog ini buat ke depannya mau Sunmory bareng kalian boleh DM Instagram kita atau enggak komen lewat YouTube guys karena kita bener-bener welcome gue mau cari saudara disini dan tentunya bebaliknya tuh ya kalau emang ada inspirasi untuk modifikasi atau enggak spare part informasi spare part itu kita bisa gampang mudah dapetin gitu ya karena jujur aja kita dicerbon nih agak sedikit kesulitan masalah spare part udah repot banget oke daripada kepanjangan bacot lagi gue ingetin kalian kita punya 7 Instagram kalian boleh cek linknya disini dan tentunya footage-footage langsung gue masukin satu persatu untuk membongkar si R15 ini so stay tune aja guys sampai nanti ketemu gue ketika ini motor udah trondol abis oke stay tune guys sub indo by broth3rmax oke guys jadi ini udah beres kebeneran listrik nyala lagi jadi kita enggak usah pakai lampu-lampu yang tadi tuh kotak-kotak gitu ya jadi ini langsung gue kasih tau ini R15 sudah terbongkar semua dan kita langsung pastikan lihat ini part-partnya dan nih motornya ternyata kerangkanya gini guys ya ini bisa dibilang gede banget ini kalau aliran di Indonesia mungkin bisa digaya-gaya minor fighter kali ya guys ya begini dan ini gue suka dari motor ini adalah bentuknya nungging guys dari sudut sini ini keren banget ditambah lagi kalau kalian mau lihat part-part yang sudah terlepasnya seperti apa ini guys dan tentunya tadi udah diamankan dengan si Diki tuh Baba Abdel ini motor baut-bautnya aneh fix ya gue gak tau itu baut bisa beli dimana lagi yang mirip-mirip begitu yang jelas sudah diamankan banget dan tentunya sudah selesai tugas kita hari ini dan tentunya gue tenang banget dan senang banget guys melihat motor trondol seperti ini gue malah senang banget kenapa gue bisa ngomong gitu karena ya ya gue jadi bisa tenang sekarang lihat bahwa ini motor gak pernah merebah guys kosong ya ibaratkan ini bener-bener bersih banget gak ada bekas-bekas rebahan dan ini bener-bener orisimil gak ada cat mengecat di wilayah rangka yang ibaratkan ini motor mesinnya tuh turun dari motornya dan ini gue lihat sendiri bener-bener daleman mesinnya pun bersih banget guys jadi setelah kemarin kita detailing tidak yang sampai sebegininya guys tapi ini gue ditambah tenang lagi ya ini tenang banget sih gue jadinya jadi baratkan gue tuh bisa ngasih 100% kepercayaan ke temen gue yang kemarin gue beli gue embat nih R15 nya gue puas gue satisfy dan translate banget ternyata dan dia ngeceknya juga detail banget sampai juga kabel-kabel dan cap-cap pabrikannya ini motor tuh masih ada semua guys udah bener-bener masih lengkap ya jadi udah wah masih ori banget gak ada yang bekas crash ganti-gantian yang terlalu gimana gak ada jadi ini motor murni bersih dan utuh jadi gitu mungkin part-partnya seperti ini guys kurang lebihnya itu masalah fairingnya fairing kiri-kanan tuh ada disitu dan ini depannya ini visor dan tentunya perkabelan-kabelan yang soal lampu juga sudah kita lepas semua soal langsung aja nanti gue pengen sembari chat total dan tentunya gue pengen detailing lagi so gue bisa tenang pakenya dan tentunya sanmori gue tenang gitu guys oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi footage-footage gue udah masukin semua guys dan mudah-mudahan juga kalian bisa ikutin perkembangan-perkembangan earth auto-konsep ke depannya kita mau ada apa tentunya mungkin kalau kalian mau banget soal review ya ini gue disini ada mobil rahasia gue yang kalau kalian komen misalkan bang review bang itu apa tipenya dan kayak gimana driving experience-nya dan tentunya speknya juga kalian boleh komen di vlog ini nanti gue akan review nih mobil rahasia gue ya jadi gitu mungkin cuplikan gue soal R15 hari ini sudah selesai thank you for watching and be the best on earth guys see ya 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 Terima kasih telah menonton!